Ya, Pemirsa masih bersama kami di newsroom dan masih membahas terkait timnas juara AFFU-16. Nah ini saya masih bersama Pak Bima Sakti dan juga Pak Herdiman Koto ini. Saya ke Pak Herdiman Koto ini, terkait dengan kemampuan individual skill yang ada di lapangan. Kalau dari pandangan Pak Herdiman seperti apa sih? Ya, kemampuan individual skill pemain di lapangan ini seperti apa? Apakah sudah bisa dilihat saling backup? Bagaimana terus kebersamaannya di lapangan begitu Pak? Oke, kalau bicara soal bagaimana kemampuan aksi individual para pemain timnas U16 ini, saya pikir semuanya sosok ya, merata. Kalau kemudian Bima sebagai pelatih, mencoba mencari nama-nama baru untuk kualifikasi peralasian nantinya. Kemungkinan besar di bawah bor, saya pikir juga sah-sah saja. Karena tempat bola itu bicara tim. Dan teamwork yang dibangun oleh Coach Bima untuk squad U16 ini, saya pikir sudah bagus dan kedepannya tentu akan di asa untuk terus lebih bagus lagi. Mengangkat nama besar Indonesia nantinya. Baik. Baik, saya ke Coach Bima dulu. Pak, untuk squadnya sendiri sih, kemudian apa yang harus ditingkatkan dan apa yang kemudian harus diperbaiki Pak? Dari permainan yang kemarin begitu. Yang pasti saya sudah sampaikan ke semua pemain, ofisial dan pelatih. Karena kita juga masih ada tanggung jawab lagi untuk kualifikasi Piala Asia. Masalah fisik akan kita tingkatkan lagi. Kemudian chemistry antar pemain juga akan kami benahi lagi. Dan finishing juga akan kami perbaiki lagi. Karena memang kemarin kita agak kesulitan melawan tim yang melakukan parkir. Seperti Myanmar itu harus cari formula lagi bagaimana kita bisa menembus pertahanan yang sangat rapat. Dan seperti yang kata Bang Hardiman tadi, memang saya beruntung sekali memiliki pemain yang bagus-bagus sekarang. Saya tidak pusing kalau ada beberapa pemain yang sakit atau berhalangan atau akumulasi kartu. Karena semua pemain merata di semua lini. Dan ini tidak terlepas dari yang seperti saya bilang tadi, Pak. Ini berkat kerja keras semua pihak yang kita kolder sepak bola di Indonesia. Kuasanya mereka bisa berbuat juga, buat paksa kita dari mulai level yang paling terendah, yaitu dari SSB yang lebih, dan seperti psikopatisi yang ada di Indonesia. Dan saya juga terima kasih di sini kepada pemerintah, melalui Pak Yopowi, melalui Pak Menpora, mereka supportnya luar biasa buat perkembangan sepak bola di Indonesia. Baik, catatannya berarti untuk latihan fisik dan kemistri yang mungkin akan dibangun kembali untuk turnamen-turnamen berikutnya ya, Pak. Baik, saya ke Pak Aherdy menulis. Men, harapan Anda dengan kualitas permainan yang ada saat ini dimainkan oleh tim Nas, seperti apa ke depannya? Harusnya tentu lebih bagus ya. Dan saya melihat sebetulnya ada satu hal yang juga harus menjadi catatan pinggir. Bagaimana atensi dari pemerintah yang luar biasa bagus, kita tahu 17 Agustus semua pemain, semua skuad U16 diundang untuk ikut upacaran memperingati kebaikan Indonesia. Skuad U16 juga dikontori hadiah yang juga luar biasa. 16 tahun dapat hadiah yang nilainya mencapai 1,5 miliar. Ini, barangkali saya pikir, bagus ya. Tetapi sepanjang Skuad U16 itu juga memberikan atensi yang bernada hati-hati untuk tim. Jangan semuanya diukur dengan uang. Karena sekarang, usia 16 adalah usia yang sangat penting bagaimana mereka tetap dibina dengan profesional. Sudah bisa masuk, dikatakan masuk ke Liga Indonesia belum sih, Pak? Belum, belum bisa, belum bisa. Walaupun ada 1-2 boleh ya. Tapi sekarang dengan usia 16 tahun ya, kita tahu profesional itu batas usia adalah 17 tahun. Itu bisa disebut sebagai pemain profesional. Tetapi dalam usia 16 tahun sekarang ini, mereka dalam proses menuju ke arah itu. Baik, saya ke Coach Pima terakhir nih. Bagaimana kemudian menyiapkan bibit calon bintang di timnas untuk ke depannya begitu, Pak? Agar bisa memperkuat-kuat di turnamen-turnamen berikutnya? Ya, rencananya kita akan spotting lagi ya, Pak. Ini benar kata Bang Khardim yang tadi, memang mereka untuk level ke senior masih terlalu jauh ya. Takutnya mereka terlalu cepat naik sehingga tidak melalui proses dengan baik gitu. Jadi mungkin nanti mereka akan ada yang bermain di Elite Pro Academy U18, di naikkan ke level berikutnya. Kemudian, ya saya beruntung. Sekali lagi, kemarin kita juga lihat juga Elite Pro Suratin. Suratin yang U14-13 itu udah luar biasa. Mereka bagus-bagus, postur tinggi, postur badan juga bagus-bagus. Udah ada beberapa catatan yang kita terima, kita buat. Nanti mungkin kita akan seleksi lagi untuk regenerasi berikutnya. Tapi kalau untuk yang sekarang, yang mereka fokus di Elite Pro Academy. Dan saya ingin menambahkan sedikit yang disampaikan Bang Khardim yang tadi, masalah bonus kita sebenarnya nggak berpikir sama sekali itu. Karena dari 2019 itu memang nggak ada bonusnya. Nah, ini kemarin karena kita sebagai tuan rumah dan mohon sebagai buat hadiah 17 Agustus nanti, pengurus memberi bonus. Dan sampai sekarang kita belum terima kasih. Kita kumpulin semua di admin dan kita nggak mau terpengaruh dengan itu. Dan saya yakin pemain masyarakat bukan karena uang, tapi memang benar-benar dari hati mereka main dan demi lapang tidak ada mereka. Baik, baik. Terima kasih Coach Mimasakti. Terima kasih juga Pak Herdiman Koto. Waktunya bergabung bersama kami di Newsroom. Ini semoga saja publik menanti-nantikan begitu ya. Prestasi-prestasi lagi dari timnas-timnas yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak.